Tuh dari kedeketan tuh Cheese-nya masih ngegolak-nggolak Enak banget guys sumpah yakin enak banget Masya Allah daya keke denagai enak Pisan gusti noan teman Selamat datang kembali Halo-halo assalamualaikum semuanya Apa kabar semoga kalian semua sehat Ya dan bahagia selalu Di video kali ini Eteh mau bikin pizza teman-teman Untuk makan malam ya Tapi bukan pizza Italia Kali ini Eteh mau bikin pizza khas Pizza hot gitu yang toppingnya ada Spicy beef, daging-daging kayak gitu teman-teman ya Jadi disini sudah ada terigu Dan sekarang kita siapin bahan-bahannya Kita cari ini Nah disini Eteh sudah siapin bahan-bahannya Disini ada 1 cup air hangat ya teman-teman Aku campur air panas dengan air dingin Terus kita kasih gula putih Kasih gula putih 2 sendok teh aja Ini resepnya aku kira-kira ya Dan 1 sendok ragi instan 1 sendok teh ragi instan Terus kita kocok-kocok terlebih dahulu Sampai raginya larut Nah setelah raginya larut Kasih setengah sendok teh garam Kemudian sekitar 2 sendok makan minyak sayur teman-teman Nah setelah itu kita masukkan terigunya Kalau terigunya itu Terigunya itu ini ya teman-teman Secukupnya gitu Jadi kasih sedikit dulu Jadi secukupnya air aja Sedikit dulu Aduk-aduk Jadi kalau kurang tambahin lagi Kurang tambahin lagi Terus sampai terus diadonin Hingga kalis Aku kalau bikin adonan untuk roti Untuk pizza itu seperti itu Jadi airnya dulu Nanti terigunya itu Secukupnya dikasih sedikit-sedikit Sekarang kita adonin pakai tangan ya Ini tanganku udah bersih Udah cuci tangan Ini masih kelihatan sedikit lembek Kita tambahin lagi sedikit lagi terigunya Nah kita kasih minyak Tangan kita sedikit Untuk ini ya Untuk Supaya tidak lengket gitu Nah udah gini aja Tidak usah keluar Tenaga surya ya Untuk ngadonin Sekarang kita tutup Dan biarkan hingga Mengembang Tuh teman-teman Sesudah kurang lebih 40 menit Aku biarkan ya Dan ini adonannya Sudah mengembang Sekarang Kita akan membuat toppingnya Disini sudah ada Daging sapi Daging sapi yang tipis Sekarang aku mau potong Nah pertama Aku akan iris-iris dulu Dagingnya ya teman-teman Ini aku akan iris memanjang Seperti ini Seperti ini ya Tuh Kita iris Nah dagingnya sudah diiris Nah dagingnya sudah diiris Panjang Sekarang Onionnya juga Kita iris panjang Nah ini ada paprika teman-teman Ini tuh bukan cabai ya Paprika Tapi bentuknya seperti cabai Aku akan Belah dua Dan keluarin bijinya Nah ini juga akan aku Potong memanjang Seperti ini Biar seragam ya Biar seragam Nah kalau tomat Aku potong jadi dua aja Seperti ini doang ya Sekarang aku mau menumis Dagingnya Minyak secukupnya Kita taruh Bawang bombaynya Kita tumis Hingga harum Teman-teman Masukkan dagingnya Dagingnya juga Masih fresh banget ya Merah Merona Oke setelah dagingnya Dimasukin Ini aku mau pakai Setengah sendok teh Ketumbar bubuk ya Teman-teman Biar rasa dagingnya Enak Terus Aku mau masukkan Paprikanya Terus Sekarang Tong hilap Kuyahan pecinan Setelah diuyahan Di pecinan Ini ada black pepper ya Ini aku kasih banyak Biar pedas Dan juga Cabai bubuk Nah teman-teman Ini tuh Lihat Enak banget Dan aku juga Mau kasih Sand dulu deh Enak banget Gurit Kurang uyah Tapi dikit Aku kasih lagi Tuh Biar si dagingnya Kelihatan Kental Aku mau kasih Sedikit Larutan Maizena Pakai Pakai Sedikit aja Tuh Tuh Jadi dagingnya itu Mengental Menyatu ya Jadi si bumbunya itu Menyatu Pas dikasih Larutan Maizena Oke Kita matikan Jangan lama-lama Nanti keras Dagingnya Mantap ini Nah sekarang Aku taruh Adonannya disini Langsung Dan kita Ratakan ya Kita Emplek Emplek Ini adonannya Semua ya Teman-teman Soalnya aku mau Bikin pizza Yang tebal Kasih minyak Sedikit Biar Enggak Biar Enggak Cepel Nah sesudah Diratakan Seperti ini Aku ini Pakai cetakan Pakai loyangnya Yang segi 4 Kita panggang dulu ya Sebelum kita kasih Topping Atasnya Kita panggang dulu Sebentar Biar Atasnya itu Agak mateng Nah sekarang Kita angkat Adonannya Tuh Ini jadi Udah agak Setengah matang ya Adonannya ya Sebelum kita Kasih dagingnya Aku mau kasih Mozzarella dulu Teman-teman Aku mau kasih Mozzarella dulu Biar nanti Dagingnya Enggak ketutup Sama si keju Kalau daging dulu Nanti Kejunya nutupin Daging gitu loh Ini cukup loh Buat berdua Pizzanya tebal Dagingnya juga Banyak Toppingnya Nah setelah keju Baru deh Topping dagingnya Tuh Ini main Duli Tapisan Teman-teman Ih Mantap Kita Semuahkan Aja ya Baru deh Di atasnya Kita kasih Tomat Tuh Hiasan Biar ada Merah-merahnya Soalnya ini kan Gak ada Merah-merahnya Tasnya Aku mau kasih Keju lagi Taburan Sedikit aja ya Jangan banyak Biar gak Nutupin Dagingnya Ini dia Pizzanya Pizza Beef Spicy Pizzanya teman-teman Mantap Mantap Kita langsung Panggang lagi ya Karena ini belum selesai Panggang lagi Sampai Adonannya Kecoklatan Sampai matang Ya Ini aku pakai 200 derajat Pokoknya Sampai kecoklatan Ini aja gak tahu Berapa lama Oke Ini dia Pizzanya Sudah matang Teman-teman Mantul Pisan Tuh Dari kedeketan Tuh Cheese Nya masih Ngegolak Ngegolak Titik-bintik Enak kan Mantap Dan ini tuh Tebal Lihat Tuh Pizzanya tebal Sengaja Karena aku suka Yang tebal Sekarang Ayo kita makan Teman-teman Pizzanya Tung hilap Naun Uyahan Pizzin Kita hari ini Kita hari ini Makan disini Teman-teman Sambil nonton TV Soalnya di meja Makan Banyak raginang Tadi aku bikin raginang Males Males Mindah-mindahin Jadi kita makan Disini aja Pizzanya Endolita Kita potongin Pake pisau aja Kejunya Dihandap Kejunya Dibawah The cheese Is under So we Cut Square Right Kita Belah Talia Talia Potong tuh Bahasa Italianya Talia Kalau dibaca Taglia Kalau orang Indonesia Baca taglia 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 Si Kalau orang Indonesia Baca taglia Kalau dibacanya Talia Tidak Oke Oke First Slice For you First slice For me Kita makan Pake garpu Dulu ya Soalnya panas Teman-teman Kalau mau pake jari Panas Perfect Perfect Bismillahirrohmanirrohim Pasta buana Gurih Some parts Still white Tabasco Enak banget Guys Sumpah Yakin Enak banget Masya Allah Daya keke Dinege enak Pisang Gusti Hei turutan Aku mau cerita Teman-teman Waktu itu Ada yang komen Cuman aku biarin aja Komennya Gitu dia Kalau diladenin Kalau diladenin Itu pasti orang Itu komen lagi Komen lagi Buruk gitu Makanya aku Biarin aja Gitu Nanti juga Bosen sendiri Mungkin sekarang Yang komen itu Pasti nonton Gak apa-apa Gak apa-apa Aku ceritain aja Katanya Walaupun sudah Dandan Katanya Muka pembantu Mak kelihatan Katanya Tetep aja Mukanya pembantu Katanya Hanya bule kere Yang mau Sama pembantu Katanya Tentang 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 Kata suamiku benar Emang katanya Dia gak kaya Suamiku gak kaya Tapi at least dia yang komen itu miskin otak. Terus terus waktu itu aku balas komennya kan gak apa-apa miskin juga tapi kami punya sesuatu yang kamu tidak punya aku bilang, yaitu otak terus dia jawab lagi katanya segimana sih kemampuan otak pembantu katanya, sampai segitunya benci sama aku gara-gara apa coba, aku kan gak nyakitin dia, gak ngeruhiin dia itu orang pasti benci doang sama pembantu bukan sama aku doang mungkin setiap video vlog mantan TKW pasti di komenin begitu sama dia terus dia komen lagi di video toge aku, katanya pembantu katanya sukanya makan toge katanya, terus dia komen lagi pokoknya aku biarin aja dia gak aku balas kalau dibalas dia seneng terus 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 lagi kata suamiku dia itu katanya orang seperti itu looks like a lion behind the keyboard right? jadi singa di belakang keyboard jadi dia beraninya cuma di belakang keyboard aja dia gak berani kalau misalkan di depanmu gak mungkin dia berani begitu ngerendahin banget pembantu mungkin cuman dia aja yang pintar ya dia belum tau apa-apa soal manusia soal orang soal diri aku soal udah udah mikir aja aku tuh bodoh gitu karena aku pembantu berapa-apa anyway pizza-nya enak pisang akang raws pisang hei manemak eh main sapluk waj kita grasa big slice hmm oke akang mau yang big slice katanya guys tuh big slice for akang aku satu lagi udah kan ini aku jangan tolong hei i just ketika no question what botak 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 is here you botak akang akang botak guys raws pisang brava 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 enak pisang sih ya masya Allah pokoknya mantul apalagi pake tabasko bahasa inggrisnya zaitun kan olive ya kalau bahasa italiannya oliva kalau satu oliva kalau lebih dari satu jadi olive ini cipolla kalau lebih kalau satu kalau lebih banyak cipolla oke teman-teman jadi terima kasih banyak sudah nonton sampai habis kita kenyang juga alhamdulillah resepnya nanti aku tulis di deskripsi ya jika mau jika kalian mau coba resep ini enak banget terima kasih sudah nonton sampai habis tong hilap like subscribe haturnuhun tchau tchau haturnuhun haturnuhun tchau 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 tchau